Para pemain timnas Indonesia U17 masih terus beradaptasi dalam saatan latihan di Jerman jelang Piala Dunia U17. Perbedaan cuaca dan kondisi lapangan yang berbeda dengan di tanah air jadi tantangan yang harus dihadapi skuad Garuda Asia. Persiapan matang terus dilakukan timnas Indonesia U17 jelang bergulirnya Piala Dunia U17 2023. Sesi latihan dalam dua kali sehari terus diterapkan pelatih Bima Sakti selama menjalani pemusatan latihan di kota Munchen, Gladbach, Jerman. Guna meningkatkan kualitas teknik permainan dan kebugaran fisik para pemain. Namun setelah lima hari berada di Jerman, sejumlah pemain masih belum dapat beradaptasi sepenuhnya. Terutama menghadapi faktor cuaca dan kondisi lapangan yang berbeda dengan di tanah air. Adaptasi sih mungkin masih jet lag ya. Saya juga ini masih kurang nafoda. Dan ya harus adaptasi lagi lah. Mungkin seminggu atau dua minggu lalu. Kondisi saya juga mungkin ada kontrol ya. Kontrol mungkin lapangan sini juga berat kan. Mungkin lebih bagus lagi kontrol dan passing juga harus lebih keras. Selama menjalani pemusatan latihan, skuad Garuda Asia juga akan melakoni enam lagu uji coba melawan tim lokal di Jerman. Dengan berbagai persiapan yang matang, diharapkan Iqbal Dujangke dan kolega dapat berbicara banyak di ajang pila dunia U17 yang akan dihelat di empat kota di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang.